Pekerja Filipina menarik keluar tubuh dari lumpur saat harapan semakin memudar. Area pertambangan ini dihantam tanah longsor hingga lebih dari 5 orang tewas dan 17 lainnya hilang. Namun petugas juga berkata para pekerja tidak terdaftar, hingga jumlah sesungguhnya tidak diketahui. Demam emas 20 tahun yang lalu telah menarik orang-orang Filipina untuk mencari tambang emas di sini. Banyak dari mereka adalah ilegal dan sering terjadi kecelakaan. Polisi, palang merah, dan relawan turut membantu untuk mencari korban hilang. Tak ada jumlah target khusus, jadi setiap kali kami melanjutkan operasi, kami lihat saja bisa menemukan tubuh lagi atau tidak. Upaya pemulihan cukup lambat karena lumpur telah mengeras dan kurangnya alat berat. Banjir lumpur ini telah memaksa para petugas untuk mengevakuasi 30 keluarga dan menutup pertambangan selama 30 hari.